Dari kecapatan Mas Dudani, siapa yang harus dievaluasi ini? Kenapa tidak langsung meng-collect lebih serius lagi di sektor tambang itu tadi Mas Dudani sampaikan? Yang pertama seperti ini Mas, ini kan undang-undang ya, bahwa di undang-undang nomor 7 tahun 2021 HPP ya, Tengah HPP ini memang dikatakan pada saat itu di build it-nya itu ada pausa bahwa 1 Januari 2025 tarif VPN akan naik 12 persen, kenapa sih itu bisa naik gitu kan? Kita lihat bahwa untuk bagi negara ya, bagi negara untuk meningkatkan penerimaan memang paling mudah adalah meningkatkan VPN, Karena apa? Karena dengan meningkatkan tarif VPN, artinya ini pemerintah bisa meng-collect ketika masyarakat melakukan konsumsi, ketika konsumsi naik, otomatis VPN juga akan meningkat gitu, nah ini yang memang dilakukan oleh pemerintah, dan ini adalah untuk ya mereka BU, tapi melakukan dengan cara yang termudah, yaitu dengan menaikkan tarif VPN. Nah, kenapa nggak sektor pajak, eh sorry, sektor tambang gitu ya, nah ini sangat terkait sekali dengan oligarki yang memang ada di lingkaran istana, pada saat itu pun dengan saat ini, bahwa ya pada saat mungkin kebersamaan kemarin ketika di-collect pajaknya dari sektor tambang, itu banyak masalah dan sebagainya, banyak penurunan kepentingan dan sebagainya. Nah, ini yang memang kita khawatirkan mas, jadi kita khawatirkan ada conflict of interest, ada conflict kepentingan di antara jabat dan pengusaha yang bergerak di sektor tambang. Nah, yang kedua adalah kita tahu bahwa ya bisa kita sampaikan ya, bahwa ini lagi-lagi seperti berburu di kebun binatang gitu kan, bahwa ya Sri Mulyani sampaikan, kita juga membabi buta gitu, tapi ini lebih cenderung lebih ke berburu ke pebinatang, bahwa orang yang dia sudah taat membayar pajak, ya kan konsumsi kan juga, dia ketika dia mengkonsum sebuah barang yang terkena VPN, dia taat membayar pajak gitu kan. Tapi ini kayak semacam diburu lagi dengan menaikkan tarif VPN-nya gitu.